Halo ketemu lagi dengan saya Flora Pauna Mamoy Channel video saya ini adalah video kedua tentang cara mewarnai pakis warna alami dengan modal Rp20.000 video ini cocok buat kalian yang ingin berwirausaha bunga kering dari pakis ini adalah paku kawat yang sudah saya keringkan selama tiga minggu kita lihat warnanya hijau keemasan sangat cantik sekali kemudian berikutnya adalah pakis yang masih ada dalam golongan genus pakis andam atau pakis rasam hanya saja bedanya daunnya agak menyirip seperti cemara sementara pakis rasam itu lebih banyak daunnya menjari kita bisa lihat warnanya agak kecoklatan bagus sekali warnanya buat kalian yang ingin berwirausaha di bidang bunga kering kalian wajib menonton video ini sampai selesai pakis atau tanaman paku-pakuan yang saya jumpai saat ini masih sama dalam satu golongan pakis andam atau pakis rasam dalam genus yang sama yaitu genus grisemilinearis gimana ini termasuk kedalam golongan paku sejati karena teman ini punya daun besar bertangkai punya tulang banyak dan setiap daunnya mempunyai seorang bulu kemudian untuk pembuhan kedua yang saya ambil di sini adalah paku kawat atau paku rambut dengan nama latin necropodium kelapantum gimana dan pemainnya sering tumbuh bersama rambutan sehingga bersama seketir rambutan dan memiliki daun yang kecil dan terkesel spiral untuk mewarnai pakis kering dengan warna alami ini saya tidak membutuhkan modal yang besar saya hanya membutuhkan modal sebesar Rp20.000 untuk membeli acrylic epoxy spray fine dimana untuk acrylic epoxy spray fine nya saya membelinya yang warna natural atau warna clear untuk kebutuhan epoxy epoxy spray fine ini tergantung dengan banyaknya pakis kering yang akan saya olah jika pakisnya banyak maka spray nya juga akan digunakan lebih banyak belum masuk ke dalam tahap pewarnaan maka tali rapi akan saya lepaskan dahulu agar memudahkan saya dalam proses pewarnaan proses pewarnaan saya lakukan dengan cara menyemprotkan spray ke seluruh bagian paku kawat ini sebaiknya diangin-anginkan saja dan jangan dijemur di bawah sinar matahari agar warna alaminya bertahan lebih lama untuk pakis yang masih dalam satu genus pakis andam atau pakis rasam ini saya perlakukan hal yang sama dengan cara menyemprotkan spray epoxy fine ke seluruh bagian permukaan dan bagian belakang daripada pakis ini nah seperti ini tampilan untuk pakis yang sudah saya spray terlihat bahwa bagian permukaannya bening dan mengkilat sehatkan pakis ini diangin-anginkan jangan terkena oleh sinar matahari pakis yang sudah kering akan saya rangkai menjadi satu kesatuan rangkaian pakis kering dimana saya memanfaatkan botol bekas minuman yang sudah tidak terpakai pada prinsipnya saya menggunakan bahan yang bisa direduce ulang atau dimanfaatkan kembali untuk pakis ini walaupun saya merangkainya tanpa bunga kering masih tetap cantik karena bentuknya yang unik dan warnanya yang alami sehingga mempesona jika kita memandangnya lebih lama pada pakis ini teman-teman demikianlah video saya tentang cara mewarnai pakis warna alami dengan modal 20 ribu rupiah berwira usaha bunga kering dari pakis adalah merupakan peluang usaha yang masih belum banyak dilirik oleh banyak orang kita tidak memerlukan modal yang besar kita hanya memanfaatkan tanaman atau tumbuhan liar yang ada di sekitar kita khususnya pakis yang diolah menjadi bunga kering sehingga bermanfaat untuk dekorasi sebagai hiasan bunga kering jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel saya berkembang lebih lagi